Dan biayanya langsung dipotong. Ini sangat membantu sekali ya. Karena biasanya kita harus mikirkan plus minusnya di 4 slot itu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Banggross. Dan kali ini saya akan membahas tentang patch baru dari Ulala. Di video kali ini saya akan membahas perubahan yang besar aja. Ini yang paling kelihatan itu yang pertama adalah adanya Adventurer Guild. Dimana biasanya disini adalah quest harian. Sekarang ada tambahan lagi yaitu weekly quest atau quest mingguan. Entah kenapa disini satunya quest harian, satunya namanya weekly quest. Nah quest hariannya masih sama ya seperti kemarin. Jadi kalau kita melakukan yang diminta maka kita akan dapat starfish. Kemudian ketika 60 kita akan dapat golden finger. Baru ketika 100 kita dapat wish coin. Nah yang kita bahas sekarang adalah weekly quest. Nah disini adalah quest yang harus kita lakukan dalam 1 minggu. Jadi kalau kita sudah memenuhi semuanya dalam 1 minggu. Disini ada 200. Jadi ketika 30 kita akan dapat bumbu-bumbu masak secara acak. Kemudian ketika level 60 kita akan dapat special temper voucher. Kemudian ketika 120 kita akan dapat skill voucher. 3. Nah ketika sudah sampai 200. Ini adalah hadiah terakhir. Kita akan mendapatkan fish capture voucher. Ini hadiah yang sangat-sangat-sangat mewah ya. Jadi fish capture voucher ini hadiah yang menurut saya sangat mewah. Karena dengan voucher ini nanti kita bisa memancing pet legendary. Tapi random. Random banget. Oke itu adalah adventurer guild. Kemudian sekarang pet expedition. Itu quick claim nya kemarin kan membutuhkan 100. Dan itu banyak banget. Membutuhkan unlock 100 pet itu banyak banget. Sekarang dikurangin jadi 40. Jadi disini sebelumnya saya masih belum bisa menggunakan quick claim ini. Tapi sekarang sudah bisa. Karena pet saya sudah melebih 40 yang keunlock. Nah selanjutnya disini beberapa skill dari pet juga diubah. Jadi kebutuhannya itu ada yang dikurangin. Sebelumnya butuh kartunya ini butuh banyak. Kemudian ada yang dikurangin jadi separuhnya. Kemudian ada yang ditambah skillnya. Damagenya ditambah dan sebagainya. Nah yang terakhir itu adalah temper. Jadi temper sistemnya itu sekarang dirubah. Dan temper yang kemarin itu di reset menjadi 0. Jadi kalau temper kita kemarin sudah tinggi banget. Sekarang akan di reset jadi 0 lagi. Tapi sudah dikasih kompensasi sama developernya. Jadi cell yang kita gunakan dan starfish yang kita gunakan dikembalikan lagi. Untuk setiap karakter. Jadi disini dikatakan bahwa akan dikembalikan semuanya. Cuman statsnya yang tidak berubah. Nah jadi attack, crit, impel, block ini yang tidak berubah. Ya bersyukur sekali ya kalau ini berubah. Mungkin banyak pemain akan kabur semua. Nah disini perubahannya itu ada di fitur kunci ini. Jadi fungsi kunci disini adalah ketika ada salah satu atau beberapa temper itu sudah sampai ke level selanjutnya. Nah kalau ada beberapa slot itu yang sudah naik ke hijau. Maka kita bisa lock slot tersebut agar dia tidak tambah ataupun tidak kurang. Jadi akan kita praktekkan disini ya. Disini slot attack sudah masuk ke elementary. Tetapi yang lainnya masih sub. Nah disini saya bisa melakukan lock. Kemudian biaya temper akan dikurangi. Jadi sekarang itu kan biayanya 9600. Itu karena saya punya 4 slot. Ketika saya kunci slot yang elementary yang paling tertinggi. Maka biayanya akan dikurangin. Oke ini dikunci. Nah disini biayanya dikurangi jadi 7200. Jadi disini saya tidak perlu khawatir yang elementary itu akan turun lagi. Oke dari sini kembali lagi langsung di unlock. Karena semuanya sudah elementary. Kemudian kita lanjutkan terus. Sampai nanti ada yang masuk ke biru. Kemudian kita lock. Nah saat di unlock biayanya kembali lagi ke 9600. Dari sini kita punya 2 slot intermediate dan 2 slot elementary. Kemudian kalau saya tekan lock. Maka slot tertinggi akan dikunci. Dan biaya tempernya akan dikurangi. Jadi saya tidak perlu memperhatikan 4 lagi. Tetapi hanya memperhatikan yang paling kecil saja. Ya seperti ini. Jadi ketika masuk intermediate. Maka langsung otomatis terkunci. Dan biayanya langsung dipotong. Ini sangat membantu sekali ya. Karena biasanya kita harus mikirkan. Plus minusnya di 4 slot itu. Wah itu susah sekali. Jadi dengan adanya ini akan sangat terbantu. Nah kemudian ketika sudah sampai intermediate. Ini susah untuk naik. Jadi rekomendasinya adalah pakai temper voucher. Atau pakai starfish. Nah kemudian untuk kelas banyak yang diganti. Skill banyak yang diganti. Hunter jadi tambah kuat. Kemudian turret juga jadi tambah kuat. Yang sebelumnya mereka ada di bawah. Sekarang mereka jadi ada di atas bareng teman-temannya. Gladiator juga jadi tambah kuat. Kalau menurut kalian sendiri gimana update kali ini? Apakah kalian masih main game ini? Ataukah kalian sudah mulai cari-cari game lain? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.